Sodara 1 hingga 14 Agustus 2022, KPU RI membuka pendaftaran bagi partai politik sebagai peserta pemilu 2024. Terkait hal tersebut, KPU Kabupaten Jemberana Bali membuka posko layanan atau helpdesk bagi partai politik di tingkat kabupaten. Posko layanan atau helpdesk ini dibuka setiap hari dari pukul 8 pagi hingga 5 sore. Selama proses pendaftaran parpol hingga tanggal 13 Desember sebelum KPU RI menetapkan parpol peserta pemilu 2024 yang telah lolos tahapan verifikasi terlebih dahulu. Helpdesk ini untuk menampung berbagai pertanyaan dari partai politik yang nantinya langsung disampaikan ke KPU RI sebagai bahan pertimbangan. Beberapa pengurus partai politik yang datang ke posko ini kebanyakan mengkonsultasikan masalah sipol, di mana pada tubuh kepengurusan parpol yang bersangkutan terjadi kepengurusan ganda. Masalah sipol kan untuk tahun ini kan pendaftaran partai politik kan kalau yang tahun lalu kan, kalau lebih mulu yang lalu kan di daerah masing-masing, tapi karena sekarang terpusat ke IPP yang mendaftar, jadi perlu saya tanyakan tadi masalah konsultasi masalah sipol. Ketua KPU Kabupaten Jemberana ikut Gede Tangkas Sudiantara tidak menampik hal tersebut. KPU Kabupaten Jemberana nantinya akan meminta parpol atau orang yang bersangkutan untuk membuat surat pernyataan bermaterai yang menyatakan dukungannya terhadap satu partai politik. Jadi mereka masih terkait pemahaman mereka, terkait kegandaan, baik itu kegandaan internal partai politik atau dengan eksternal antara partai politik itu yang mereka tanyakan solusinya ke tempat. Jadi sudah kita sampaikan agar nanti kalau terjadi kegandaan agar mereka membuat surat pernyataan. Langkah membuka helpdesk bagi parpol di tingkat kabupaten ini diharapkan akan mempercepat proses verifikasi parpol dan diumumkan sebagai partai politik peserta pemilu pada tanggal 14 Desember 2022.